Hey, welcome back to Galaxy 19 Di episode yang kedua, kita udah ngebahas soal Sporster, minimalis, simple, tapi keren Nah, kali ini gue pengen lebih dalam lagi Share barang-barangnya yang sering gue pakein buat modifikasi sporster Let's go! Mau kita mulai dari mana nih? Di belakang gue semuanya ini barang-barang 48 Sporster lah Mau 883, 48, dan yang lain-lain Rata-rata gue pasanginnya barang-barangnya ini semua Jadi gue sering banyak dapet pertanyaan Di DM-nya Galaxy 19, di Youtube Kalau mau bangun Sporster 48 yang seperti ini Ini budgetnya berapa sih? Kadang gue suka bingung banget deh Kalau misalkan gue ditanya budget Budget itu sebenernya kan lo yang tentuin Lo punya budget berapa, lo pengen dana-dana seperti apa Lo pengen modifikasi seperti apa Dan terakhir, barang-barang yang lo mau pake itu seperti apa Jadi kan kalau misalkan ngomong Barang aftermarket-nya Harley itu banyak banget Mau yang branded, istilahnya branded itu bener-bener asli Atau yang China China juga banyak banget Jadi misalkan derby cover Derby cover RSD Derby cover performance machine China juga punya exactly sama Persis plug Cuman daya tahannya Kayak lo tau dong Derby cover itu kan warnanya hitam Lalu point cover, grip, airbreeder aja tuh ada yang China punya Nah seperti yang lo tau lah Ada harga pasti ada kualitas Jadi kalau misalkan ditanya Lebih baik pake yang mana Nah itu budgetnya kita tentuin dari situ Nah kalau misalkan terlalu mahal Ya biasanya sih terus terang gue tidak pernah menawarkan Jarang lah gue menawarkan ya lo pake barang yang ini gitu Dengan kualitasnya yang kurang baik Gue juga gak pengen Karena itu juga mempengaruhi kan Hasil nanti jadinya tuh motor seperti apa Jadi kayak lampu-lampuan LED Kalau barang yang bagus sama yang Ya bagus-bagus relatif lah Mahal sama yang murah Pasti keliatannya pasti berbeda Kayak lampu LED Rizoma Sama mungkin nanti lo ketemu lampu Ini sama-sama LED Tapi China punya Itu pasti berbeda bro Ketahanannya berbeda Lalu juga nyalanya berbeda Jadi kadang gue pastinya mensuggest Lebih baik pake barang yang sedikit lebih mahal Yang bagus sekalian Daripada nanti lo ganti-ganti Gonta-ganti Tapi ya Ngurusinnya cuma itu-itu aja Jadi kalau teman-teman pengen tau budgetnya berapa Lebih baik Kita discuss dulu barang-barangnya apa yang mau dipake Seperti apa Dari situlah kita bisa tau lah Oke nanti jadi akan seperti ini Barang-barangnya ini Dari episode yang sebelumnya Gue ngebahas kalau 48 mau dilebarin belakangnya Bannya maksudnya Kita harus ganti rimnya kan Kalau jari-jari sama hubnya itu kan sama Kayak lo liat di belakang sini Itu rimnya Itu bisa lo ganti Ini lebarnya 4,5 Dengan size-nya yang sama 16 inch Tinggal pake hub dan Jari-jarinya motor standar lo Itu berlaku di 48 tahun 2010 sampai 2015 Karena 2016 pelaknya 48 udah beda Udah yang Udah yang Apa namanya Yang racing Terus Kalau sudah Biasanya kalau udah pake ban lebar seperti itu Kebanyakan teman-teman nih Maunya fender-nya dipotong Bukan dipotong sih maksudnya Fender serutnya itu dipotong Lalu kita buatin lagi Fender yang pendek Untuk kita pasangin di motornya Jadi kan lebih mengekspos itu Bagian belakangnya Kelihatan lebih lebar Penuh Semok ya pasti Nah dari situ kan Sand nih Sandnya standarnya 48 Kan gede-gede Kayaknya agak kurang enak ya Ditaruh di belakang kayak gitu Di fender yang pendek Kiri-kanan terus Kayaknya gede gitu Nah biasanya Kita pasti ganti Nah gantinya itu sebenernya Macem-macem Lu mau ganti Sand aja Di kiri-kanannya Tapi yang lebih kecil Bisa Lalu nanti Di Di bibir fendernya Kita pasangin LED Yang Kalau ngerem Nyalanya dari situ Atau Kalau gue biasanya Supaya Fendernya itu clean Jadi bener-bener Jarak main si Ban sama fendernya itu aman Gue pasangnya di kiri-kanannya Yang kecil Biasanya gue pake Rizoma Rizoma-nya itu Rizoma tipe Club S Yang 3 in 1 Jadi Ada lampu Remnya Lampu standby-nya Dan lampu Termsignal-nya Udah gitu Bagian depannya Kalau belakangnya sudah Kita ganti yang kecil Sand depan Gak pasti kita ganti dong Kita pake yang kecil Biasanya gue pasang Di bawah Lever Kiri-kanan Nanti gue kasih liat deh Terus udah gitu Suspension Suspension standar 48 itu Seperti lo tau Warnanya chrome Tingginya itu 12 12,5 inch Nah dengan Dengan fender yang pendek Ban yang sudah lebar Belakang nih Udah oke nih kayaknya ya Tapi suspension Biasanya kita ganti Orang kan maunya lebih Warnanya hitam Suspension lebih pendek Supaya jarak antara fender Dengan ban itu Gak terlalu jauh Kita biasanya pake Progressive suspension Kenapa kita pake-pake ini Selain harganya yang Cukup Affordable Produknya bagus Brand Amerika Itu kita bisa pake ukuran 11 Atau 11,5 inch Jadi Rapih Gitu Dari situ Kalau kita ngomongnya Aksesoris Seperti grip Airbreeder Footpacks Terus udah gitu Apa lagi Lever Itu kan semua bisa diganti Bisa banget diganti Dan banyak banget Nah merek-merek Tertentu yang mempunyai Dari atas sampai bawah Mereka punya Punya yang sama Satu brand semuanya Biasanya gue tuh lebih suka Motor itu dan ini Semuanya satu brand Dari lever Grip Airbreeder Semuanya satu brand Jadi rapi kan Enak Ada merek Rwansense Pasti Kalian juga Familiar dengan ini Tapi hati-hati RSD ini Banyak banget Lo bisa liat di marketplace Itu banyak banget Yang KW-nya Jadi lebih baik Dipikir-pikir dulu Memang harganya jauh banget Lebih murah Tapi dipikir-pikir dulu Karena kualitasnya Tidak sebagus yang aslinya Lalu RSD ada Ada PM Lalu Joker Machine Itu dari lever Semuanya ada Gak tergantung Budgetnya Sesuaikan Mau seperti yang apa Tapi tidak menutup kemungkinan Kalau misalkan Ah lu ngerasa Budgetnya terlalu besar Kayaknya lu Budgetnya tuh Dimana Maka dari situ Kita bisa kasih pilihan Mungkin kita kasih pake yang Ini yang lebih murah Mungkin lu suka gak Kalau gak suka ya Jangan dipasang Terus Nah Ini yang kayak gini Ini Valk tube Yang kemarin Gue sempet sebut Ini Valk tube Diameternya Biasanya gue tambahin Pake ini Jadi kaki-kaki di depannya tuh Bener-bener kayaknya Kelantannya keker banget Dan di bagian bawahnya Pake Valk Boots Ini ada di belakang juga Nah itu Valk Boots Lalu Biasanya Asusoris yang gue pasangin Seat Seat pasti ganti Karena fendernya pendek Nah Fender asli itu kan Dengan tinggi shock yang 12 Fender aslinya itu kan tinggi Kalau kita Anggaplah kita potong Itu kan jeda Itu terlalu banyak Makanya otomatis Vendernya kita tuh Kita harus buat Seperti yang lebih pendek Supaya jaraknya Mainnya itu Sama ban Tidak terlalu jauh Makanya seatnya pun Juga tidak bisa Pake yang standar Seatnya Biasanya gue custom Terserah tuh Customannya itu bisa Lu mau stitchingnya Seperti apa Biasanya Yang paling sering Kita kerjain itu Diamond cut Lu tau yang wajik-wajik Garis-garis Nah Stitchingnya bebas Lu mau warna apa Lu suka warna apa Mau merah Mau putih Sesuaikan lah Dengan tema si motor Nanti tankinya Warnanya apa Biasanya kan orang Suka ngecatu tankinya Lalu Mungkin merah Tankinya ada listnya merah Jadi kita Mix and matchnya disitu Supaya motor tuh Keliatannya lebih menarik Clean Satu tema Gitu semuanya Terus ada lagi Engine guard Engine guard kan lu tau Kalau misalkan kita Pake yang standar Itu kan bentuknya Bulet tuh Banyak banget orang yang Gak suka Lebih pengen yang Simple Nah ini kita Biasanya kita pasangin Kita sebutnya Crash bar Crash bar nya cuman Batang Segini lah kurang lebih Ada nih disini Segini Nah itu Sebenernya kita Ambil Desainnya Dari Sato Racing Nah Sato Racing Ini Sebenernya Wah mahal banget Dan udah jarang banget Yang masukin Nah akhirnya kita bikin Istilahnya replikanya Jadi Segini Panjangnya Kiri kanan Ada teflon nya Jadi kalau misalkan Sampai Kita Amit-amit ya Jatuh Kalau kita sering sebut Jatuh bego Itu masih ketahan Jadi mesin tuh Gak akan kenapa-kenapa Untuk handlebar Handlebar Disini ada nih Beberapa handlebar Nah Ini handlebar Size nya 1 inch 1 inch Ini mereknya Built Well Bentuk ini Kita sebutnya Keystone Keystone Tuh Disini juga ada Z bar Yang ini Z bar Ya serupa Tidak sama Tapi Bentuknya oke Tergantung Posisi riding nya Seperti apa Tapi yang paling populer Itu Drag bar Kalau drag bar Ditaukan tinggal Yang lurus aja Lurus aja Kayak gitu Nah Kalau udah handlebar Udah Seat Udah Fender Nah Kalau fender Belakang sudah Di Pendek Depan pasti kita bikin pendek Terus Sudah gitu Lampu Headlight 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 tuh Macem-macem bro Kalau misalkan Lu bisa lihat LED Daymaker Kita sebutnya Daymaker ya Ukurannya tuh 5-3 per 4 Kalau lu lihat Di marketplace Banyak banget Merknya Any kind of merek Harganya pun Berbeda-beda Nah balik lagi Lu pengennya yang Seperti apa Sebenernya Kalau misalkan Mau dipasang Lampunya juga Warnanya bagus Tapi Kualitasnya Dan terangnya Jujur Kalau misalkan Kita pakai yang Lebih Bagus Mad in America Itu jauh Lebih terang Dan lebih Tahan lama Yang pasti Lalu Apa lagi ya Perintilan-perintilan Yang lain Kalau misalkan Kita ganti Ini Apa Fender belakang yang pendek Otomatis Tempat plat nomor Gak ada dong Kita harus pakai plat tempat Plat nomor Kita bikinin Biasanya kita taruh Di sebelah kiri Kita bisa taruh Di dekat Suspension Ini suspension Di bawah sini Kita taruh Di situ Atau Di bagian dekat Primary-nya Primary-nya Kita bisa taruh Di situ Biasanya gue taruhin Plat Custom-made Lalu di atasnya Kepakaian lampu Jadi tetap Lampunya tuh Nyinarin Si plat nomornya And yang paling Sering diganti Barangnya kecil Tapi pasti diganti Sama orang Itu yang gas cap Kalau gue pribadi Gue suka gas cap Yang OEM-nya Harley Davidson Yang flash mount Yang bentuknya Flat hitam Atau flat chrome Ada ring-nya Terus kita buka Kita tekan sedikit Kita puter Baru kita angkat Dan isi-isi Biasanya kabel busi Kita ganti Lalu Kalau tank Tanky-nya Mau dinaikin sedikit Supaya kelihatan Lebih muscle banget Motornya Apalagi kalau misalkan Pakai tanky iron Kita rata-rata Kita suka naikin Tank liftnya Itu dari Dari posisi tanky Itu kita kasih Seperti Batang Batang Besi Nah itu Namanya kita sebutnya Tank lift Bisa dari Satu inch Satu setengah inch Sampai dua inch Tergantung Sukanya Kalian seperti apa Mau tingginya Seperti apa Untuk kenal pot Untuk kenal pot Sportster Nah seperti yang lo tau Semuanya rata-rata Sportster itu Menggunakan Vincent Heinz Itu umum banget Itu semua orang pada Pakai itu Bisa pasang yang Big radius Short-short staggered Terus udah gitu Tipe yang Vincent Heinz Yang competition Jadi ya Dia yang two-in-one Tergantung Lo sukanya suaranya Seperti apa Kalau mau yang Brak-brak Itu udah pasti Lo pake yang Big radius Atau gak short-short Kalau mau yang Lebih Ngebass Lo harus pake yang 21 Nggak cuman Vincent Heinz Benernya Kenal pot Itu banyak banget Mereknya Tapi memang Suara gak bohong Suara itu Memang kalau Vincent Heinz Itu Suara bagus Untuk performance Mesin juga Bagus Lalu Harganya pun Juga affordable Tapi Kita juga bisa Kayak misalkan Yang lo liat Di Instagram gue Instagramnya Garacy 19 Mungkin Smoky Red Smoky Red itu Kita bikin Custom made Kenal potnya Kenal potnya Itu bisa pake Kita pake bahannya Itu stainless 304 Tebelnya 0,2 mili Nah itu Terserah Kita custom deh Lo suka bentuknya Seperti apa Nanti kita bisa Bantu Kita Kita eksekusi Kita bikinin Ini loh Kayak begini Ada deh Beberapa contohnya Di Instagram gue juga Terus Nah dari Kenal pot Kalau semuanya Udah beres Ban juga Udah ganti Air breeder Sudah ganti Kenal pot Sudah Nah Ini loh Ini yang gue maksud Dari fuel pack Dari kemarin Ini alatnya Seperti ini doang Alatnya seperti ini Ini mereknya Dari Vance & Heinz Fuel pack FP3 Yang bisa pakai ini Dari Sportster Tahun 2010 Sampai 2013 Yang Ininya 4 pin Jadi Dia ada dua macam Dia ada dua macam Jadi 2014 ke atas Dia harus pakai yang 6 pin Kalau yang 2010 Sampai 2013 Dia pakai yang 4 pin Ini Kalau misalkan kita connect Cara instalasinya Kalau yang dulu Mungkin lo pada tahunya Kita pakai super tuner Nah super tuner itu kan Kita harus pakai Computer Lalu kita setting lagi Disitu Nggak semua orang bisa lah Untuk kayak begitu Nah kalau yang ini Sebenarnya Lo install pun Kalau lo ngerti Lo pakai smartphone Pasti bisa Tinggal download aplikasinya Di App Store Nanti Nanti Ini Kita colokin ke motor Lalu kita connect Ke bluetooth nya Nanti kelihatan Nanti kelihatan nih Di bluetooth nya ada tulisan Fin Lalu angka Angkanya tuh Random sih Tergantung Alat ininya juga Lalu dari situ Kita install Pakai aplikasinya Vensenshine FP3 Dari situ Dia kebaca tuh Dia kebaca Motornya tahun berapa Motornya tipe apa Terus Kenapotnya apa Nah disitu ada beberapa pilihan Ada Vensenshine Ada TBR Ada Basani Dan lain-lainnya Terus udah gitu Standard Buffle Atau Without Buffle Lalu Mesin nya itu Standard atau enggak Kita tinggal klik Klik Lalu kita Pencet Program this bike With this map Udah Nah itu Sebenarnya base map Base map yang Ada dari Alat ini Kalau misalkan Emang ngerasa Oh kayaknya kurang nih Kayaknya gue bawah Apa Untuk engine gue Tarikannya Kayaknya bawahnya Agak kurang Nah disitu nanti Lo bisa setting semuanya Kalau lo ngerti ya Kalau gak ngerti Lebih baik nanya Nanti daripada salah Motor lo error Kalau semuanya sudah Berarti motor lo udah ready to go Tinggal nanti lo liat lagi lah Perintilan yang kurang tuh Apa Aksesoris-aksesoris Apa yang kurang Kalau gue Sukanya seperti itu Dandenin motornya Yang simple Enggak usah terlalu banyak Yang aneh-aneh Aksesoris yang tidak kita perluin Itu enggak usah Apa namanya Oh iya Kalau misalkan Speedometer Speedometer itu Banyak yang suka nanya sama gue Gue pengen speedometer yang digital Speedometer itu Kalau yang aslinya Dia kan hanya Jarum Lalu ada angka-angkanya kan Kalau misalkan suka yang digital Lo bisa pakai Ada genuinnya Harley Genuinnya Harley itu Sama ukurannya Lalu disitunya Di bagian Di bagian speedometernya Ada LCD-nya Lalu Dia ada speedometernya disitu Bensin Dan Dan lain-lain Ada tripnya Ada segala macem disitu Jadi satu Warnanya Silver Harganya lumayan Harganya lumayan banget Karena banyak nih Teman-teman yang 48 kok Sportster kok Kita gak bisa ngeliat bensin ya Terus kalau misalkan Tengki sekecil gini Kita mana tau nih Bensinnya habis atau enggak Ada juga Di bagian master rampnya Master rampnya Master ramp kan Lo tau doang Master ramp sebelah kanan Di OEM parts Harley itu Ada yang Dia ada yang jual Jadi dia bentuknya Seperti tutupnya Si master ramp Disitu ada digitalnya Nah situ Fuel Fuel meternya ada disitu Tapi itu juga kita harus beli Alatnya itu Berikut dengan Apa namanya Fuel line-nya Sama Pelampungnya Sensornya yang ada Di dalam tank Itu harganya juga Ya itu masih oke Harganya oke Harganya affordable Bisa dipakai Membantu kita Bisa ngeliat Itu bensinnya Motor kita tuh Sampai mana Kalau udah itu semua Experiometer lain Kalau lo pernah liat motor gue Yang smoky red Ini Ini barangnya Ini Ini moto gadget Tipenya Motoscope pro Seperti yang lo suka liat Di moto Motor Yang smoky red Digital Met innya Met in German Nah kalau yang ini Kalau lo mau pake yang kayak gini Itu tergantung lagi budgetnya Kalau misalkan memang punya budget yang lebih Suka Boleh kita pasangin yang ini Ini keren banget sih memang Kalau misalkan Pertama kali yang lo lakukan Setiap kali lebih motor Apalagi kalau motornya baru ya Pasti hal yang pertama lo lakukan adalah Ganti kenalpot Nah Kalau sudah ganti kenalpot Airbreeder itu Kalau standar Lo tau kan Bentuknya itu kan Tertutup semuanya Kalau misalkan lo ganti Bermacam-macam merek lah Mau brand apapun Seperti Joker Machine Easy Rider PM RSD Mau TBR Nah itu sebenarnya Semuanya fungsinya sama Fungsinya itu adalah High open flow Supaya udara yang masuk ke dalam mesin itu Lebih banyak Didukung Ganti kenalpot Lalu dipasangin Fuel Management Nah disini kita ngomongin Fuel Pack Sebenarnya banyak Fuel Management itu banyak Tapi yang paling sering dipake itu Adalah Fuel Pack Karena paling gampang Harganya sih lumayan mahal Tapi Sangat worth it Karena Kalau misalkan Lo ganti kenalpot doang Lo ganti airbreeder doang Gak pake fuel management Kemungkinannya Motor lo akan ngerasa Satu Motor itu Kalau kita tarik Tiba-tiba nembak-nembak Nah berarti motor lo itu Tidak balance kan Mesinnya Dengan udara yang masuk Dengan Bensin yang disemprotin Jadi buat motor itu Bisa Panas Biasanya disini Aduh motor gue Panas banget ya Kenapa Nah biasanya hal yang gue selalu Gue tanyain pasti Sudah pasang Fuel Management belum Kalau kita liat Motornya udah pake kenalpot Udah ganti airbreeder ya Oh iya itu belum Nah biasanya obatnya itu Cuman itu Begitu di install Kita setting Itu biasanya hilang Kayak begitu Performance mesin pun otomatis Lebih enak Tarikannya lebih ada Kalau semuanya udah complete Berarti motor lo udah Ready to go And then Next week nih Kayaknya gue di workshop Lagi kebetulan lagi ngerjain Empat sportster Gayanya mirip Tapi barang-barangnya Beda-beda semuanya Ada yang ganti pelek Ada yang Lebarin belakang doang Tapi rata-rata semuanya Lebar belakangnya Pasti gue pake ban 180 Supaya motornya lebih Mantep Penuh Semok Yang pasti Nanti kita liat ya Minggu depan Kalau udah jadi Nanti gue akan review lagi Motor-motornya Supaya kalian bisa liat Kira-kira nih loh Barang-barangnya Yang bisa gue pasangin Yang 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 jadinya tuh Seperti apa Oke That's it for today Semoga gue bisa memberikan Kalian Referensi-referensi Barang-barang yang gue pake Disini Untuk bangun sportster Jangan lupa Please like Comment And subscribe Untuk temen-temen Yang masih pengen Nanya-nanya Bisa langsung Ke DM-nya Instagram At Garasi19 Lalu Untuk next videonya Kalian pengen Gue bahas apa Bisa komen di Kolom di bawah ini I'll see you in the next video Thank you